Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di dapur nyonya emet Kali ini kita akan membuat minuman segar Yang cocok banget untuk buka puasa Dan atau diminum siang hari Saat panas Dan ini bahannya simple Dan membuatnya juga sangat simple sekali Namanya es timun serut Ini bahannya timun Dan jeruk nipis Dan kali ini saya menggunakan Sirop rasa koko pandan Dari Campolai Ya sirop ini rasanya gak terlalu manis Berbeda dengan sirop-sirop yang lain Air 500 ml Dan ini air es Pertama kita tuang airnya 500 ml Lalu ditambahkan esnya Lalu kita potong-potong Potong-potong jeruknya Lalu kita seru timunnya Cari timun yang muda ya teman-teman Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng Nyonya emet Punya bawang goreng yang sudah dikemas Penampilannya seperti ini Buat yang ingin memesan Silahkan catat link sopi berikut ini ya Bisa juga Klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi Terima kasih Lalu kita masukkan sirup campolai Kita masukkan Sini Lalu kita Masukkan sirup campolai Sekitar 4 sendok Lalu kita aduk Teman-teman Esnya sudah jadi teman-teman Penampakannya seperti ini Rasanya manis asam Segar gitu Teman-teman boleh Silahkan dicoba Ini rasanya segar Manis Sesedari ini teman-teman tuh Rasanya Ini cocok banget untuk buka puasa Atau untuk diminum siang hari Oke teman-teman Ini penampakannya seperti ini Rasanya segar Asam Manis Ini cocok untuk buka puasa Atau untuk diminum siang hari Murah meriah Segar Dan menyehatkan Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba